Si siapa ya kira-kira karakter anak kecil yang bener-bener kita suka gitu loh Kalo dari gue pribadi, GMP ya gue follow dia gitu Maksudnya kegiatannya banyak banget dia bisa banyak hal Mulai dari nyanyi, main sketch segala macam Jadi kayak, ini menarik banget kali ya kalo dia acting belum pernah liat Makanya disini debutnya dia juga gitu Jadi ya gitu sih gue pengen banget gue, gue penasaran Akhirnya GMP yang terpilih gitu Berarti kita udah tau satu cast, ada dua cast sebetulnya Satu lagi siapa? Pak Landung Sumatu Pak Wow itu dia dua itu yang kita udah liat teaser-teaser ya Gue mau tau pertama dari Sal waktu itu ngasih briefnya gimana Sal? Kalo kerja sama Aco Ya Itu kenapa kami bekerja sudah beberapa kali Ada video trip serta muria Terus mesra-mesraannya kecil-kecilan Dan kali ini kerjasama kami yang ketiga kali Kerjasama Aco selalu kayak diawali dengan telepon dia Terus bilang bahwa Lo, aku katakan lo gak? Kita mau bikin video clip gimana? Lo mau gak ngerjain video clip ini? Lagunya apa? Lagunya misalnya serta muria Terus dia akan kayak Oh iya iya oke 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 Dia akan kita tutup teleponnya Terus dia akan datang dengan cerita yang mau dia sampaikan Terus kita akan diskusinya berangkat dari situ Jadi Aco adalah salah satu orang yang Bahkan bisa dibilang di dalam pekerjaan gue Iya Dia bisa Jadi orang pertama yang gue kayak Kalo kerja Udah kayak Yaudah nih lo mau bikin apa Kita saling merespon karya Jadi seperti Aco merespon karya gue gitu Dalam bentuk lagu Oh gitu sih yang terjadi Pertama kali mendengarkan Gada gak usah Ini orang ngapain Gada usah dawarin permen Gada usah dawarin permen Spotlight udah cukup ya tadi ya Spotlight udah cukup Oh teman-teman please welcome kalo gitu Gempi Tunggi Pak Oke Reaksi kalian ketika pendengarkannya gimana? Karena ketika dapet brief seperti itu kan Harus suka dengan lagunya dulu gitu Mas kasih sebelum mungkin dikasih tau Mungkin kurang lebih sama lah eh Posisinya tuh selalu Kalo sama Aco itu tuh Kita berapa kali ya berproses ya Udah sering lah Posisinya tuh selalu terjebak di situasi yang Kita harus percaya dan memang apa yang dia lakukan Memang sangat mengejutkan gitu kan Iya Bahkan Bahkan Aco untuk ngajak gini-gini itu tuh Di situasi dimana kita tuh lagi ngobroin hal yang lain Terus gimana-gimana Mas ini kita mau bikin guduk-guduk ngasal Yuk bikin yuk gitu Tapi Cok kita lagi gini-gini gini-gini Ya gapapa nanti bisa kok barengan sama itu gitu Oh ya bener-bener sih Karena ngebet banget Karena ngebet banget Dan mungkin kayak Sama kayak masal gitu Ketika kemudian Udah tau saya energinya kalo Mau bikin ini Spesionate itu dia ngeceritain Oh udahlah Udah lah Bebasin deh terserah lagi Jadi waktu itu ini tuh diproduksi Di tengah-tengah mas Aduh Ini sekarang mas Aduh sudah dipersiapkan Film panjang Wah luar biasa Dia rela break ya berarti ya Ya jadi kayak Crew Semua crewnya Maksudnya kita bajak dulu Untuk ngerjain Gala bunga matanya Beneran-beneran Demi video update ini Makanya kita berangkat ke kota Jogja Ya Untuk ke Mars Oh iya Ke sebuah planet lain gitu Planet lain Kita live ya guys Mahal banget makanya ini Wah Ya ini juga Kemarin kan Sal minjem duit gue Sebetulangan buat ini Minjem berah apa itu Silahkan Terus Ya gitu Jadi Acok kalo permainnya mau dihabisin dulu Gak apa-apa Jogja Sebenernya Gak apa nih kalo mau ada tisu dulu Ya jadi Intinya Kalo gak ada pagi Mas Aduh sudah kejadian juga sih Pasti Pastinya Kenapa lo ngebet banget berarti Jogja Harus gitu Sebenernya waktu itu Kita kalo Sal masih inget Obrolannya adalah Pengen ngerjain Foto kita belum Oh Terus Kayak tiba-tiba Ya udah albumnya ini keluar Full Gue ciba-ciba nyangkutnya di Galabuhan on repeat Gue nyobain Di segala situasi Mulai dari mandi Makan Apapun itu Gue penangis mulu ya Jadi kayak Melekat banget Sampai akhirnya Dadah Ngobrol sama Sal Gue kayaknya adanya Idenya ini deh Gue Dan gue inget banget Kita waktu itu ngobrol di GM Perihal Kayak lu kirim foto selfie lu dulu itu Bukan gak Dan ini Lu bilang bahwa Lu tuh bilang Gue bilang ke lu Kalo ini pressure banget Karena semua orang udah ekspektasinya Tinggi banget soal Galabuhan matahari ini Lu gimana nge-maintain Rasa penasaran orang-orang gitu? Aku sih gak usah liat sosmed aja ya Gak tau sih Ya gue Gue tangan pede Ya gue percaya di musik video Pada akhirnya Kekuatan utamanya tuh lagunya gitu Jadi Gue sangat percaya sama lagunya Jadi Udah gak ada Udah gak ada yang perlu dikhawatirin sih Karena Mas Ajus juga menyediakan kru Ketika shooting tuh Bener-bener jejaran kru terbaik Beberapa nama udah menang FFI bahkan Gue kayak Gila ini pressure banget sih Gitu Jadi Berarti pressure-nya bahkan Bukan hanya dari penonton Tapi dari internal pun ada pressure Asli Wow luar biasa Oke So Mungkin dari Satu album ini Ini menjadi salah satu yang paling banyak diomongin Berapa bulan terakhir gitu Apakah lo tau akan seramai itu Dari galak bunga matahari dari awal? Tentu saja enggak Karena galak Belum Tidak menjadi fokus track Fokus track kita dari pelayan lain Semua lagu cinta Terus kita ngeliat Temen-temen di sosial media mulai Menceritakan pengalaman pribadi mereka terhadap Lagu galak bunga matahari Terus Ternyata Semakin banyak Semakin hari gitu Dan kami berusaha untuk menghadirkan pengalaman lain Gak cuma dengerin lagu Akhirnya aku telpon Acu untuk bisa mengerjakan ini Jadi Ya Dan reaksi Dan reaksi lo ketika sudah melihat pengalaman yang gimana Yang akan kita tonton habis ini Awalnya gak mau nonton dia Awalnya gak mau Awalnya gue gak mau Gue bilang Gue gak mau nonton lah Gue nonton Gue nanti aja gitu Tapi akhirnya gue nonton juga Tapi persis seperti tadi gue Yang gue lakukan Karena gue menghalai nafas cukup panjang Dan gue bilang bahwa Ini seperti melengkapi Melengkapi Eee Lagunya gitu Memberikan pengalaman yang berbeda Tanpa Harus kayak nyuapin Orang tuh harus merasakan Mangis Atau harus merasakan apa gitu Kita bener-bener melakukan ini dengan Eee Setulus-tulusnya Mempersembahkan ini Dan Apa ya Kayak ngasih tempat buat lagu Di kursi yang lain gitu Di kursi yang berbeda Di kursi yang berbeda Dan itu yang berusaha kita lakukan Gak berusaha berlebihan lagu Tapi Anda ngasih upaya untuk membuat orang sebelumnya Coba Mas Arsipun yang bisa jawab Wah harusnya memang aja sih ya Ada upaya Cuma Eee Karena Dari sejak awal Acok cerita Konsepnya yang Yang saya juga suka banget Itu tuh Sesuatu yang Apa ya Bukan sedih sih ya Cuma kayak Ya nyaman aja gitu Maksudnya Eee Apa ya Dekat dengan salah satu Eee Film yang Saya juga sangat suka Gitu Jadi kayak Emang Begitu dia cerita pertama Gitu Tapi Konsepnya gini 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 Yang tadinya kayak Cuma aku tuh kayak Yaudah deh Yaudah deh Yuk jalan deh Gitu Pokoknya Emang Dan Apa namanya Yang tadi aku mention gitu Bahkan Emang Temen-temen yang kita ajakin Untuk Untuk Kerja bareng disini pun Juga Kayak Bukan hanya karena Oke kita lagi mau kerja bareng Juga kayak Ini emang yang perlu kita ajak Temen-temen terbaik kita sih Gitu Karena Coba Lagunya bagus Konsepnya bagus gitu Kayaknya mesti kita serve dengan cara yang terbaik juga Gitu Ehm Sama sekali gak ada Ensium untuk bikin sedih sih Ehm Bikin Lagu-lagunya Sal Mulai dari serta mulia Mesra-mesraannya Sampai Sampai Ini Responnya memang Jadinya orang tuh Ngerespon sedih Haru Cuma kalo kita ngebikinnya bener-bener Apa ya Gue juga Gue pengen mengimbres kehangatan lagunya sih Gitu Baik itu serta mulia Mesan-mesan gitu Dan Ya kalo itu responnya jadinya orang-orang Haru dan ditarik kemana pun Itu udah di luar kontor Cuma Gue sama-sama Kita bahkan ada bukti chatnya gitu Kita gak boleh segi-segian ya Makanya nanti Mungkin kalo diliat Visualnya akan sangat bright Ehm Very colorful Dan Menyenangkan banget kalo liat Frame by frame Cuma Bagaimana itu nanti Impactnya ke temen-temen Ya itu terhadap Itu masing-masing Kalau mau nambah Ya sebenernya yang terpenting yang gue rasakan Terhadap kerjasama ini adalah Kita tuh kayaknya lagi mau persimbahkan Tempat yang terbaik buat lagunya gitu Jadi ACO Jadi ide apapun yang muncul Yang menang adalah yang terbaik buat lagunya gitu Jadi kita gak banyak alat soal diskusi soal itu gitu Apapun yang kita bisa lakukan Yaudah itu kita persimbahkan Dan gak ada niatan-niatan kayak Wah harus sedih nih coknya Harus sedih mampus nih atau gila itu Gak pernah muncul sama sekali Dari sejak awal gue bekerja dengan ACO Itu gimana lu sebagai setradar pada saat itu? Jadi syutingnya tuh menantang banget ya Kita syuting di Yogyakarta JP itu nyampe di malam hari Dia syuting di pagi hari Sorenya dia pulang ke Jakarta Jadi gak nyamwe 24 jam dari Jakarta Gue pun pertama kali ketemu ya di malam itu Tapi beruntung banget Dia punya orang tuanya sangat supportive banget sih Waktu itu dia syuting didampingin sama Kak Gisel Jadi Kak Gisel tuh Dia harusnya ditulis di kredit sebagai co-director sih Oh gitu Jadi dia kayak Oke action Dia tuh di samping kamera Senyum-senyum Buka matanya gitu Selayaknya ibu-ibu berarti ya Iya dan gue tuh kayak Kak Gisel gak usah dihituin Kasian si JP Tapi JP nya kayak Kak gak apa-apa Aku harus dihituin biar aku bagus Asiii Kayak dia orang ketua banget ya Dan beneran Gue sangat terbantu dengan kehadiran Kak Gisel Kalau di waktu kita syuting sih Muslim pro siapa juga Barusan Silahkan tadi Iya jadi Sangat Dia pendengar yang baik ya Jadi Apa instruksinya Dia beneran Beneran Telang itu dengan sangat baik Dan Delivernya juga bagus banget Luar biasa Berarti Transfernya ke Gating atau ke Gisel Waktu itu Transfernya Ini lebih ke hari ini Jadi kita martin Oh gitu ya Apa itu yang lebih ke Jawa Apa itu yang lebih ke Jawa Apa itu yang lebih ke Jawa Oke berarti Melihat Cast nya udah ada Set nya udah tau di Jogja Flow ceritanya Mungkin bisa ditonton bersama gitu Kesulitan dan secara keseluruhan Sampai sekarang Yang paling sulit itu apa berarti Jog? Silahkan Mas Silahkan Mas Bingungnya kalau nyari apa yang sulit ya Karena Karena Semuanya itu dikerjain dengan Dengan sangat menyenangkan sih Jadi proses Kayak misalnya kita syuting gitu Dengan punya GMP yang banyak itu 24 jam Di lokasi yang Super panas gitu Tapi ternyata Kita ketemu GMP yang sangat fun Terus Apa Next day kita punya Beban scene yang cukup banyak gitu Dengan ekstrasi serana segala macam Bahkan Sampai ke ujung proses post yang Sebegitunya gitu Kita juga ketemu tim post Handmade studio yang sangat Sportif gitu Jadi kayak Malah hampir gak Gagak kali ya Secara tantangan yang Kelakon gitu Oke Ya mungkin jumlah situ tadi sudah di mention Karena GMP itu syuting cuma dalam waktu 4 jam Dalam 4 jam Dia harus menyelesaikan 20 scene Wow 20 scene Jadi Memang didesain sangat rapi sih Waktu itu Jadi kayak bisa Sekompak mungkin Nyanak Merasa nyaman juga Karena Kita syuting itu kan Di planet lainnya Ya Kanas banget Gitu Oke Nah mungkin sekarang ada pertanyaan Dari teman-teman media Perihal Perihal